Hai guys, welcome back to my channel So, hari ini Aku mau unboxing kolam renang baby Jadi, aku baru beli Kolam renang untuk babyku Nah, mari kita mulai Nah, ini kotaknya Kemudian, ini dia kolamnya Ini dapat Lem Disini seperti ada sedotan Atau pipa kecil Kemudian, ini lemnya Nah, terus ini kolam renangnya Ukurannya Udah ada terteraya 125 cm Dan ini Dapet selang Kemudian, pompa manual Ini pompa dari kolam renangnya Cuman, nanti Aku gak pakai pompa ini, karena lumayan lama Kemudian, ini dapat Pelampung Untuk baby Dan pelampungnya bisa milih warnanya Dan aku pilih warna biru, karena anakku cowok Dan ini dia Kolam renangnya Oke, ini kita singkirin dulu Nah, ini Sebelum beli kolam renang Kita harus tahu penempatannya Dimana dulu Kebetulan, aku memang Mau tempatin di Kamar mandi Supaya anakku bisa Mandi air hangat langsung Jadi, sebelum beli Aku ukur dulu Muat atau enggak Dengan ukur kamar mandiku Nah, ini pompa manualnya Caranya seperti itu Tinggal Dicolokin aja Selangnya Kalau pakai yang manual Lumayan lama ya Jadi, aku pakai pompa elektrik Seperti ini Dan aku memang udah punya Biasa untuk tiop balon Dan ini Di pompanya Tinggal dicocokin aja Di sini Apa sih? Kayak pipa Seperti itu Kemudian Baru kita Masukkan selang Dari pompa Kalau menang Yang dikasih tadi Dan ini dia Untuk bagian ujungnya Seperti itu Tinggal dimasukin aja Kemudian Yaudah Tinggal dimasukin Ke Pompanya Untuk meniup Oh ya Yang sebelahnya itu Lobang untuk Membuangan air Kalau ini Untuk isi angin Nah, itu Lobang untuk Buang air Dan Ini tinggal Dinyalakan Pompa elektriknya Setelah Dinyalakan Anginnya Akan terisi Otomatis Oh ya Pada saat Pengisian Harus diperhatikan juga Atau ditekan-tekan Bagian Ini kolamnya Supaya Tidak terlalu Penuh Takutnya Nanti pecah Nah, ini Yang kita isi Anginnya Adalah bagian bawahnya Kemudian Setelah selesai Langsung ditutup Supaya Anginnya Juga tidak keluar lagi Nah, seperti ini Nah, ini Dirasa sudah pas Ya sudah Sudah selesai Berarti Oke, next Ini bagian sampingnya Untuk kita isi Angin Nah, ini Terdiri dari Empat tingkat Nah, ini Tinggal ditutup Aja Seperti itu Kemudian Diisi Anginnya Di situ Kalau sudah terisi Baru langsung ditutup Nah, ini Proses pengisiannya Lumayan Kalau pakai pompa elektrik Lumayan Gampang ya Lumayan cepat Nah, ini tinggal Dicolokin aja Dan ini Sudah Lagi Proses pengisian Nah, setiap Pengisian Kita selalu pencet Kolamnya Untuk merasakan Kira-kira Anginnya Sudah pas Atau belum Kalau sudah pas Ya sudah Sudah selesai Berarti Dan yang kedua Ini Kita isi Yang bagian bawahnya Terlebih dahulu Baru Bagian nomor Dua Dan nomor Tiga Oke, ini Kita pengisian Yang terakhir Nah, ini Sudah Terisi Nah, kemudian Tinggal kita tutup Nah, semuanya Sudah selesai Dan ini Dia penampakannya Itu bagian bawahnya Itu Lobang pembuangan air Kemudian Di bagian bawahnya Itu ada Selang Untuk pembuangan airnya Selang ini Tinggal kita Tambahin selang yang putih Yang didapat Nah, tinggal dicolokin aja Seperti itu Kemudian airnya Akan terbuang Nah, ini Kolamnya lumayan luas Ya Kalau saya masuk Juga muat Bersama baby Oke Kemudian ini Untuk pelampungnya Cara isi pelampungnya Juga gampang Pelampungnya seperti ini Ada strap Di bagian belakangnya Kemudian itu Ada pengaitnya Dan tinggal Diisi Di bagian depan Nah, itu dia Cara isi anginnya Juga sama Seperti yang tadi Nah, ini dicolokin Kemudian Tinggal dimasukin Ke lubang Isi anginnya Dan Pompanya Tinggal dihidupin Udah Sebentar aja Langsung Terisi Oke Itu aja Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat Kalau kalian suka Jangan lupa Di like Comment Share Video ini Dan Subscribe channel aku Dan pastinya Jangan lupa Tekan tombol lonceng Agar selalu update Dengan video terbaru dari aku Nah, ini dia Anakku Lagi berenang Happy banget Oke, itu aja Terima kasih Dan sampai ketemu Di video aku selanjutnya ya Bye Bye